Kembali di jurnal siang pemirsa hubungan Indonesia-Malaysia kembali menghangat terkait TKI. Ya, kali ini Indonesia protes keras terhadap sebuah iklan yang dinilai bernada rasialis terhadap TKI. Iklan alat pembersih asal Amerika Serikat, Robofax, mengajak konsumen untuk memecat TKI dan mengganti peran TKI dengan robot pembersih. KBR Kuala Lumpur telah mengirim nota protes kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia terkait hal ini, di mana KBR meminta otoritas Malaysia agar melarang iklan tersebut termasuk iklan di website perusahaan Robofax. KBR juga berencana menempuh jalur hukum agar pihak swasta di Malaysia tidak melewati batas etika.